Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Hari Agung Cahyadi, meminta puskesmas dan rumah sakit di jalur mudik agar tetap bersiaga, mengantisipasi adanya pemudik yang mungkin memerlukan pertolongan cepat. Kepala Dinas juga meminta agar tenaga kesehatan disiapkan untuk berjaga selama arus mudik lebaran berlangsung. Kalau rumah sakit, dia pasti akan siap 24 jam, karena ada pelayanan kedaruratannya. Di puskesmas itu ada puskesmas yang rawat inap, yang juga buka 24 jam. Untuk puskesmas-puskesmas yang dilalui jalur sutra, jalur mudik, baik itu yang dilewati darat maupun air ini sudah kita instruksikan untuk membuka pelayanan kedaruratan di puskesmas-puskes yang sudah ditunjuk tadi. Kadinkes Hari Agung mengingatkan pemudik agar selalu berhati-hati saat di perjalanan serta mematuhi protokol kesehatan. Sam Sulhardi, Kompos TV, Puntianak, Kalimantan Barat